Aep salah satu saksi kasus Fina diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudy bercerita, kedatangan Aep tak sendirian, putranya tersebut dikawal empat orang yang tak ia kenal. Empat orang yakni pengacaranya, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal empat pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk berjauhan, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep, ujarnya. Ia menyebut, empat orang yang mengawal Aep adalah tiga wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Rudy mengatakan, ia sempat memberikan nasihat kepada Aep ketika bertemu di rumah Deddy Mulyadi. Saya bilang ke Aep, kalau memang sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada sang anak. Sementara itu, Deddy Mulyadi menegaskan jika dirinya hanya ingin menolong terpidana kasus Vina yang merasa tak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!